Pocah, pocah, harus sehat, harus semangat, harus selanjutnya, harus murid, harus murid. Kita prajurit, terima kasih kepada terutama Bapak Panglima telah memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kami, penghakili prajurit yang mendapatkan prestasi di medan tugas bersyukur dan Alhamdulillah telah sampai di Gumbis Asrama dalam keadaan aman, sehat, walafiat. Intinya kita bangga dan mengetahukan terima kasih kepada pihak yang mendukung laksanaan pacara ini. Ada cerita apa ini di sana waktu bertugas sehingga berbuah penghargaan ini? Yang jelas untuk cerita sangat berkesan dan sangat penuh hati-hati karena berhubungan dengan nyawa kami. Karena di medan operasi tidak seindah yang dibayangkan di pikiran kami. Itu diceritakan biang sempat mengamankan sepucuk senjata dan lainnya itu tadi sepertinya apa? Itu kita mendapatkan senjata dan segala macam itu atas berkat kita, pengintaian kita, dan koordinasi kita dengan kesatuan yang lain, sehingga kita dapatkan keberhasilan seperti itu, dan intinya kita saling berkoordinasi di sana. Tanpa koordinasi kita tidak bisa langsung melaksanakan penyergapan. Intinya kita mendapatkan perintah untuk murah, kesasaran operasi kita laksanakan. Berapa pucuk senjata? Untuk kita dapatkan satu pucuk senjata mausanan. Masuk operasi di mana dan berlangsung berapa? Kita berlangsung selama kurang lebih 20 hari, dan termasuk dalam Satgas Gabungan Merah Putih. Kita di bawah komando Merah Putih. Di kampung Mayu Beri, di distrik Ilaga, Puncak, Papua. Satu tim ada 15 orang, yang kita melaksanakan penyergapan, kita ada dua tim. Ada berapa yang ditangkap dari penyergapan itu? Untuk ditangkap tidak ada, untuk yang kena langsung kontak tembak, tiga otk. Oke, makasih ya. Terima kasih. Panglima, bisa dijelaskan panglima tanggapannya terkait berkenaikan pangkat luar biasa ini. Seperti apa, Panglima? Kalau bicara tentang tanggapan, saya bangga. Saya hormat pada prajurit saya yang telah menunjukkan prestasinya di tempat tugas. Saya yakin mereka tidak berpikir nanti akan naik pangkat. Saya yakin mereka juga tidak berpikir nanti dapat imbalan. Tapi karena menunjukkan prestasi terbaiknya, itulah negara memberikan penghargaan. Kebanggaan prajurit, kebanggaan saya sebagai Panglima. Dan ini menjadikan motivasi yang lain. Menjadi cambuk yang lain, bahwa ternyata kita bisa untuk berprestasi di medan operasi. Dan ini semua juga faktor yang mempengaruhi adalah kemampuan prajurit. Tidak ada prajurit yang hebat tanpa melaksanakan latihan. Nah, di situ. Jadi saya tahu mereka terlatih sehingga bisa berakhir. Dan juga saya terima kasih para komendan satuan. Dan juga saya terima kasih kepada para wilayah. Ada Pak Ulisi, ada Pak Bupati, Wakil Wali Kota. Ini juga ikut keperan. Memberikan motivasi kepada prajurit di wilayahnya. Mereka, beliau-beliau juga mendoakan. Karena berangkat tugas, itu juga membawa nama harum wilayah. Saya terima kasih kepada wakil wali kota, Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Bupati, dan yang lainnya. Ini tanggapan saya. Saya bangga dengan prajurit saya. Saya juga bangga dengan aparat wilayah yang ikut membantu doa, moral, dan lainnya. Jika ada begitu, Pak. Pesan kepada prajurit yang lain, Pak Bupati? Kepada prajurit yang lain, kita harapkan, mari sama-sama kita berlatih, berlatih, berlatih. Tanpa berlatih, kita akan tidak akan bisa meraih keberhasilan. Kuncinya, latihan, latihan, latihan. Dan diakhiri dengan apa? Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sehebat apapun latihan yang diberikan, tanpa restu dan dorongan dari Tuhan, tidak akan bisa dikabulkan. Makanya, setelah kita berlatih, jangan lupa berpasrah diri, sesuai dengan agama masing-masing, beribadah, memohon, meminta, agar apa yang sudah kita lakukan, membawa keberhasilan. Dan kepada rekan-rekan media, juga mohon doa resunya, agar prajurit-prajurit kami di wilayah bisa berbuat yang terbaik. Bisa berkomunikasi dengan wilayah. Bisa berkomunikasi dengan aparat yang lainnya. Sehingga sama-sama berkontribusi untuk mengatasi kesulitan rakyat biskirin. Siap, terima kasih. Terima kasih, Pak Limah. Terima kasih.